Pukulan Naga Sakti Jilid 30 Setelah menjurah, kepada Sam Chiat Jilid Tinteng katanya, mari kita segera berangkat di Chiang Bun Jin, kau harus ikut kami menuju ke Tio Kong si ketua dari Ching Sia Pei Ting Kong tetap bersikeras dengan pendiriannya semula. Dengan sorot metu yang tajam TNKHI segera memandang sekejap ke arah enam orang itu, kemudian serunya, apakah kalian hendak men kerubut didengar dari ucapan mana, seakan-akan dia hendak berkata begini, jika kalian harus bertarung satu lawan satu, maka siapaun tak akan berhasil menangkan aku. Cuma dari keenam orang tersebut, kalau bukan sebagai seorang ketua dari suatu perguruan besar tentulah seorang jago lihai yang sudah mempunyai nama besar dalam dunia persilatan, bila orang-orang itu diharuskan main kerubut, sudah barang tentu tak seorang pun di antara mereka yang bersedia untuk melakukannya. Tapi kalau diharuskan bertarung satu lawan satu, untah sakti Lo It Hang merupakan contoh yang paling jelas, apalagi mereka semua pun mempunyai perhitungan sendiri, kalau Lo It Hang saja tidak mampu, apalagi yang lain? Sayangnya, TNKHI mengucapkan perkataan itu dengan perasaan gusar sehingga tak bisa dihindari, kata-kata yang dipergunakan kasar sekali, rupanya kata-kata yang kasar inilah yang menyebabkan semua orang tak tahan. Beberapa orang jago itu segera saling berpandangan sekejap, sementara hawa amarah telah menyelimuti wajah mereka. Keadaan benar-benar terjerumus dalam suasana serbarikuh yang menegangkan. Di saat yang amat kritis inilah, mendadak terlihat sesosok bayangan manusia berkelebat lewat. Sungguh tajam pandangan mati orang itu, dari kejauhan sudah kedengaran dia berseru keras, Tish Yau Hiap, kau jangan berbincang-bincang terus dengan para Chiang Bun Jin di tempat ini, tahukah kau kalau ibumu sudah menghadapi musibah dan lenyap tak berbekas TNKHI menjadi amat terperanjat setelah mendengar perkataan itu, untuk sesaat dia berdiri tertegun. Sementara itu, orang tersebut sudah meluncur datang dengan kecepatan luar biasa. Dengan cepat para Chiang Bun Jin dari pelbagai perguruan besar itu mengenali orang tadi sebagai Sanku Sini, dengan perasaan terperanjat dan tidak mengerti, mereka berseru, Loh Chiang Pual, apa maksudmu sementara itu, TNKHI sudah mendepak-depakan kakinya berulang kali sambil berseru dengan gemas, A-A-A-I, gara-gara kalian aku jadi begini tanpa mengucapkan sepatah katapun dia segera berkelebat meninggalkan tempat itu, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Menyaksikan TNKHI berlalu dengan terburu-buru sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, dengan cepat Sanku Sini berkata lagi dengan ilmu menyampaikan suara, Gojib dan muridku juga ikut datang, sekarang mereka sedang menantimu dalam kuil Dewa Gunung Sepuluh Li di depan sana, kau berangkatlah selangkah duluan, ini akan segera menyusul, sewaktu berlalu tadi, TNKHI telah menggunakan ilmu gerakan tubuh yang lihai sekali, jangankan para Chiang Bun Jin itu bermaksud menghalanginya, dengan gerakan tubuh apakah dia berlalu ternyata tak diketahui pula oleh mereka. Sekarang kawanan jago lihai dari dunia persilatan ini baru sadar, rupanya selama ini TNKHI masih mengalah terus, seandainya dia benar-benar akan turun tangan keji, kendatipun mereka maju bersama pun belum tentu akan berhasil. Sementara itu Sanku Sini telah menegur dengan perasaan tercengang dan tidak habis mengerti, apakah antara kalian dengan T. Siauh Hiap telah terjadi suatu perselisihan yang mengakibatkan kedua belah pihak sama-sama tak enak hati? Tanda tanya secara ringkas Sanku Siam Jiu Li Tintang segera menceritakan kembali apa yang telah terjadi barusan. Selesai mendengar penuturan tersebut, dengan wajah serius Sanku Sini segera berseru, A. 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 I. Bagaimanapun juga kalian toh seorang didengkot silat yang sudah mempunyai nama. Sebenarnya dia bermaksud untuk menegur para Chiang Bunjin tersebut dengan kata-kata yang bernada keras, tapi setelah perkataan sampai di ujung bibir, dia segera berubah niat, katanya lagi sesudah menghela nafas panjang, T. Siauh Hiap adalah bintang penolong bagi dunia persilatan, dia bukan manusia seperti apa yang kalian bayangkan sekarang, lama-kelamaan juga akan ketahuan mana yang baik dan mana yang jelek, kalian, A. 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 I. setelah menghela nafas lagi, dia berpaling ke arah Siam Jiu Li Tintang dan berkata lagi, Li Tai Hiap, kau pun tak boleh berdiam kelewat lama di sini tanpa membuang waktu lagi, dia membalikan badan dan segera berlalu dari situ. Dengan gerakan tubuh yang dimiliki Siam Jiu Li Tintang, bagaimana mungkin dia sanggup menyusul Siam Kus ini? Apalagi sekarang lagi menderita luka parah maka sejak beranjak dia sudah ketinggalan di belakang. Untung saja Siam Kus ini telah menerangkan tempat tujuan mereka, sehingga dia tidak khawatir salah mencari. Si pengemis sakti bermata harimau Cugo Anpo yang selama ini membungkam tiba-tiba menyusul di belakang Siam Jiu Li Tintang. Saya berkata, Li Tai Hiap, aku si pengemis tua akan melakukan perjalanan bersama dirimu yang pergi, kini telah pergi. Di tempat semula tertinggal lima sosok bayangan manusia yang tetap berdiri. Kaku di tempat semula, wajah mereka diliputi rasa bimbang dan tidak habis mengerti, lama kemudian orang-orang itu baru menghela nafas panjang. Kuil Dewa Bukit yang terletak sepuluh li di luar kota merupakan tempat yang seringkali dikunjungi TNKHI semasa kecil dulu, sekalipun sambil memejamkan meta, dia dapat menemukan tempat tersebut dengan tepat. Sekarang dengan menggunakan ilmu gerakan tubuh yang paling tinggi ia meluncur ke depan, jarak sejauh sepuluh li hanya ditempuh olehnya dalam waktu beberapa saat. Setelah menikung di suatu kaki bukit, di depan sanalah terletak kuil Dewa Bukit itu. Ketika ia sedang mendungakan kepalanya, mendadak dari depan muncul sesosok bayangan manusia yang meluncur ke arah yang sama dengan kecepatan tinggi. Saat ini, anak muda tersebut sedang diliputi perasaan mendongkol, menyaksikan ada orang sedang meluncur dengan kecepatan tinggi, dia segera berpekik rendah, gerakan tubuhnya meluncur semakin cepat lagi. Dengan suatu gerakan Imli Hwan Sin, membalikan badan di balik awan, dia segera melejit melalui atas kepala orang itu dan menghadang jalan perginya. Gerak penghadangan yang dilakukan oleh TNKHI sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun, hanya dalam waktu sedetik tahu-tahu dia telah melayang turun di depan orang tersebut. Pemunculan yang sangat mendadak dan sama sekali tidak terduga ini kontan saja membuat orang itu menjerit kaget dengan peluh dingin jatuh bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Siapa jeritnya kaget. Secara tiba-tiba dia menghentikan gerak maju tubuhnya lalu mundur sejauh lima langkah, sepasang telapak tangannya disilangkan di depan bersiaga menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Sekarang TNKHI baru dapat melihat jelas raut wajah orang itu, ketika empat metu saling bertemu, kedua orang itu sama-sama berseru tertahan, ooooh menyusul kemudian orang itu menjurah kepada TNKHI seraya berkata, tecu menghunjuk hormat kepada Chiang Bunjin sedangkan TNKHI segera berseru dengan suara penuh dengan rasa haru, jisuh syok dibalik perkataan itu, mereka berdua sama-sama merasa amat pedih dan murung. Selesai memberi hormat, dengan sepasang metu berkaca-kaca PTE Jiwang Tinpak berkata, sungguh tak disangka kita akan bersuah di tengah jalan, dengan begitu aku pun tak usah membuang waktu lagi, apakah susyok ada urusan hendak bertemu dengan ku PTE Jiwang Tinpak mengangguk. Keponakan eng, ikutlah aku dia membalikan badan siap berlalu dari situ, namun tidak menerangkan persoalan apakah yang hendak mereka bicarakan. Dengan kening berkerut TNKHI segera berseru, sekarang Keponakan masih ada urusan penting, mengapa kita tidak berbincang-bincang dalam kuil Dewa Bukit di depan sana? Keponakan pun masih mempunyai banyak persoalan yang hendak ditanyakan kepada susyok. Sebenarnya kami tak tahu kalau kau sudah pulang, ibumu yang mengatakan demikian, oleh sebab itu, Paman mendapat perintah untuk mencarimu, dengan perasaan bergetar keras dan penuh hamarah TNKHI segera berseru, bagus sekali. Rupanya kalian, dengan paras muka sama sekali tak berubah, PTE Jiwang Tinpak berkata, Keponakan eng, jangan berpikir terlalu banyak, mari kita memotong jalan saja terpaksa TNKHI mengikuti di belakang PTE Jiwang Tinpak berangkat menuju ke rumah. Sepanjang jalan kedua orang itu sama-sama merasakan hatinya berat, sekalipun terdapat banyak persoalan yang ingin dibicarakan, tapi mereka pun tidak tahu harus dibicarakan mulai dari mana. Tak lama kemudian, bayangan gedung bulim TIKI TKH pun sudah muncul di kejauhan sana. Tiba-tiba PTE Jiwang Tinpak berkata dengan suara lirih, kita masuk melalui pintu kebon belakang saja, jangan sampai diketahui siapapun TNKHI kembali merasa antipatik. Pikirnya, aku toh pulang ke rumah sendiri, mengapa tak boleh melalui pintu gerbang? Tampaknya dunia benar-benar sudah terbalik sekalipun dalam hati kecilnya merasa tak ingin, akhirnya perasaan tersebut toh berhasil dikendalikan juga, dia membungkam dalam seribu bahasa dan mengikuti PTE Jiwang Tinpak masuk melalui kebon belakang. PTE Jiwang Tinpak meminta kepada TNKHI untuk menunggu dulu di luar dinding, sedangkan dia memancing pergi anak muridnya yang berjaga di pintu tersebut, kemudian dia baru mengajak TNKHI masuk ke dalam. Menyaksikan kesemuanya itu, sambil tertawa hambar, TNKHI segera berkata, tak usah susok risaukan, siyautit percaya masih mempunyai kemampuan agar tidak sampai diketahui orang banyak, katakan saja kepadaku kita akan bersuah di mana, sampai lama sekali PTE Jiwang Tinpak mengawasi wajah TNKHI, ketika dilihatnya pemuda itu menunjukkan keyakinan yang besar, dia pun tidak memaksa lebih jauh, disiknya lirih, kalau begitu mungkin aku akan menunggumu di pesang gerahan Cian Leong Piat Su, tapi kau mesti berhati-hati. Kemudian dia membalikan tubuh dan berlalu lebih dulu. Satu ingatan dengan cepat melintas dalam benak TNKHI, segera pikirnya, jangan-jangan kalian hendak menyekapku di sini, tapi, kalau kalian sampai berpikiran demikian, maka kalian akan merasa kecewa sekali. Dengan mengandalkan kepandaian sakti yang dimiliki TNKHI sekarang, pesang gerahan Cian Leong Piat Su dari gedung Bulim Tik Itgah memang belum mampu untuk mengurungnya. TNKHI memang lihai sekali, sedari berada di luar dinding pekarangan tadi, dia telah mengerahkan ilmunya untuk menyelidiki tempat penjagaan dari anak murid yang melakukan perondaan di dalam kebun. Tampak dia menggerakkan tubuhnya dengan kecepatan yang luar biasa, hanya di dalam sekali kelebatan saja dia sudah menyusup ke dalam kebun belakang dan langsung menuju ke tempat masuk ke ruang Cian Leong Piat Su. Rupanya yang dimaksud sebagai Cian Leong Piat Su adalah sebuah ruang bawah tanah yang dahulu digunakan Cian Gio Cuti Keng untuk bersemedi, tempat masuknya terletak di tengah sebuah gardu persegi delapan yang berada di sebelah barat kebun. Di hari-hari biasa, tempat itu merupakan tempat terlarang bagi anggota Cian Leong Piat Su, siapapun dilarang memasuki tempat tersebut. Sejak TNKHI dilahirkan, walaupun pamur Cian Leong Piat Su semakin merosot tetapi wilayah di seputar tempat itu masih tetap diperlakukan sebagai daerah terlarang. Walaupun TNKHI belum pernah berkunjung ke sana, tapi dari mulut Cian Leong Piat Su yang dia mengetahui akan hal tersebut dengan sangat jelas. Semenjak Cian Leong Piat Su yang kembali ke gedung Bulim Tik Itka, mereka telah membenahi kebun sebelah barat ini hingga kembali kewujud semula. Pepohonan yang rendah ditanam di sana sini, sebuah kolam dan sebuah gardu persegi delapan terletak di sekeliling pepohonan rendah tersebut. Tempat itu tidak dijaga orang, TNKHI dengan mengerahkan ilmu sakti Tian Leong Piat Su segera menembusi barisan Cian Leong Tin yang sengaja dibuat di sekitar hutan kecil itu. Bagi siapapun yang tidak mengenal ilmu barisan tersebut, jangan harap bisa menembusi tempat itu dalam keadaan selamat. TNKHI sudah memahami ilmu barisan itu secara marang, maka tanpa ragu-ragu dia melangkah masuk ke hutan tersebut dan bergerak ke sana kemari secara leluasa, dalam waktu yang singkat sampailah dia di gardu persegi delapan di sisi kolam tersebut. Di dalam gardu inilah, dia saksikan PTE Jiuwang Tin Pak baru saja menyelinap datang. Tampaknya PTE Jiuwang Tin Pak tidak menyangka kalau TNKHI bakal tiba lebih dulu di sana, setelah tertegun sesaat, dia segera berseru sambil tertawa gembira, Cian Bun Jin, tampaknya tenaga dalammu benar-benar telah memperoleh kemajuan yang pesat, sungguh suatu kejadian yang mengembirakan, benar-benar pantas digembirakan TNKHI mendongakkan kepalanya dan menghela nafas panjang. AAAI, perguruan kita sudah tertimpa AI, sekalipun memiliki tenaga dalam yang lebih sempurna pun apa gunanya PTE Jiuwang Tin Pak tak berani menanggapi ucapan tersebut, dia segera merabak ke bawah meja berkoki delapan dalam gardu itu dan menekan tombol rahasianya. Pelan-pelan meja tersebut bergerak naik ke atas dan muncullah sebuah pintu rahasia di bawah meja itu. PTE Jiuwang Tin Pak mempersilahkan TNKHI masuk, sedangkan dia sendiri segera berlalu dari situ. Tanpa ragu TNKHI berjalan menuruni anak tangga dan menembusi sebuah lorong rahasia yang tidak terlampau panjang, di ujung sana merupakan sebuah ruangan batu, pintu ruangan terbuka lebar dan cahaya mutiara menyinari tempat itu bagaikan di siang hari saja. Empat dinding di sekeliling ruang batu itu merupakan rak-rak buku yang berisikan beberapa ribu jelit kitab, sebuah meja baka yang besar terletak di tengah ruangan, kecuali sebuah kursi, dalam ruangan itu tidak tersedia bangku lain. Waktu itu TNKHI sedang merasa pikirannya kalut, dia tak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan tersebut. Kini ia dihadapkan antara tugas dan cinta hubungan kekeluargaan serta keadilan, manakah yang harus dia utamakan lebih dulu? Persoalan itu serasa memenuhi seluruh benaknya, membuat dia pusing dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Dengan perasaan yang amat gundah, dia berjalan bolak-balik dalam ruangan itu, makin dipikir perasaannya makin kalut, dia khawatir kalau peristiwa yang tak diharapkan segera akan muncul menjadi suatu kenyataan. Mendadak suara langkah manusia berkumandang memecahkan keheningan. TNKHI merasakan seluruh tubuhnya gemetar keras, badannya menjadi lemas tak bertenaga, hampir saja tak mampu berdiri lagi. Yang akan tiba, akhirnya tiba juga. Dari depan pintu muncul seorang kakek berbaju biru dan berperawakan tinggi besar berjenggot warna perak DNA berwajah penuh melaskasih. Begitu kakek tersebut munculkan diri di depan pintu, rasa tak tenang yang semula mencekam perasaan TNKHI tiba-tiba saja tersapu lenyap hingga tak berbekas. Hal ini bukan dikarenakan TNKHI sudah mengambil suatu keputusan yang tegas dalam hatinya, melainkan merupakan suatu kemampuan untuk mengendalikan perasaan sendiri menjelang terjadinya suatu pertarungan besar. Keng Tian Giyo Cuti Keng berdiri di depan pintu dengan rambut dan jenggot bergetar keras, menatap wajah TNKHI, dia merasakan suatu pergolakan emosi yang besar. TNKHI juga sedang mengamati wajah kakeknya yang pernah ia jumpai selagi berada di luar perbatasan tempoh hari, wajahnya masih tetap seperti sedia kala, malah ia kelihatan lebih segar dan lebih bersemangat hidup. Kenangan lama segera melintas kembali di dalam benaknya, dia tak sanggup mengendalikan perasaannya lagi, air mati segera jatuh bercucuran dengan amat gerasnya, dengan suara terharu teriaknya, ia segera menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Keng Tian Giyo Cuti Keng sendiri pun merasakan air matanya jatuh bercucuran, dia segera mengayunkan tangannya, ingin membimbing bangun anak muda tersebut. Siapa tahu begitu angin pukulannya menyapu ke depan, ia segera merasakan tubuh TNKHI berat sekali, usahanya untuk menghalangi pemuda itu memberi hormat segera mengalami kegagalan total. Mencorong sinar tajam dari balik matu Keng Tian Giyo Cuti Keng, tenaga dalamnya segera dihimpun sampai 12 bagian, akan tetapi seolah-olah tidak merasakan apa-apa, TNKHI tetap memberi hormat sebanyak 3 kali kepadanya. Baru saja kakek dan cucu saling bertemu, mereka berdua telah saling mencoba kekuatan masing-masing secara diam-diam. Dengan cepat Keng Tian Giyo Cuti Keng merasakan hatinya amat terkejut, sedangkan TNKHI sendiri pun merasa kagum juga atas kesempurnaan tenaga dalam biayanya, padahal dia sudah menggunakan tenaga dalamnya hingga mencapai 8 bagian, coba kalau tidak begitu, mungkin dia sudah kena dibangunkan oleh kakeknya. Selesai memberi hormat, TNKHI mengangkat kepalanya mengamati wajah kakeknya, namun bagaimanapun dipandang, kakeknya sama sekali tidak mirip seorang yang berdosa terhadap Partai Tian Leong Pei. Akhirnya setelah mengerdipkan matanya, dia menghela napas sedih, untuk sesaat dia tak tahu apa yang mesti diucapkan. Keng Tian Giyo Cuti Keng tertawa nyaring, sambil tertawa dia berjalan menuju ke tempat kursi dan duduk, kemudian ujarnya, Eng Ji, berdirilah di samping Jaya, Jaya ada persoalan yang akan dibicarakan denganmu dengan kening berkerut TNKHI agak tertegun, kemudian sahutnya cepat, bukankah cucunda berdiri sangat baik di sini? Bila Jaya ada persoalan silahkan saja kau utarakan dia masih tetap berdiri di tempat semula dan sama sekali tidak bergerak. Keng Tian Giyo Cuti Keng agak tertegun, kemudian berkata lagi, Eng Ji, apakah kau merasa tidak puas terhadap Jaya mu? Tanda tanya setelah mendengar ya ayahnya langsung menyinggung persoalan pokok, TNKHI pun segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan kakeknya, kemudian keluhnya, Eng Ji tidak berbakti dan tak tahu diri, ada beberapa persoalan hendak ku ucapkan kepada Jaya, semoga Jaya sudi memakluminya paras muka TNKHI, Kau Cuti Keng amat tenang, sedikit pun tiada pancaran hawa amarah, sahutnya sambil tersenyum, tak usah banyak berbicara lagi, Yaya dapat memahami akan maksud hatimu itu, kemudian sambil mengawasi TNKHI beberapa saat lamanya, tanyanya lagi dengan serius. Yaya juga ingin mengajukan suatu pertanyaan kepadamu, bila Yaya tidak menerima permintaanmu itu, apa yang hendak kau lakukan terhadap Yaya? TNKHI tertegun, dia sama sekali tidak menyangka kalau Yaya-nya bakal mengajukan pertanyaan tersebut, sekian lamanya dia menjadi tergagap dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Menyaksikan keraguan cucunya, dengan wajah kurang senang kengtian gyo acuti keng serunya, sebagai seorang lelaki sejati berani berpikir berani berkata berani bertanggung jawab, Yaya amu sudah tua memang wataku mungkin bertambah aneh, tapi bila kau hendak mengucapkan sesuatu silahkan saja diutarakan sekali lagi TNKHI menjura kepada TIKENG, kemudian dengan pelan, kalau begitu NG akan bertindak kurang sopan kengtian gyo acuti keng tidak menukas lagi, dengan tenang dia mendengarkan TNKHI berkata, terpaksa TNKHI akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencegah usaha Yaya sehingga tak pernah akan berhasil. Aku akan berbuat demikian sampai Yaya bertobat dari kesalahan, jadi kau hendak bermusuhan dengan Yaya, Yaya, apa boleh buat, NG tidak punya pilihan lain lagi kulit wajah kengtian gyo acuti keng berkerut kencang, entah apa yang sedang dipikirkan di dalam hatinya. Sesudah termenung beberapa saat lamanya, dia baru bertanya kembali, seandainya kau tidak mampu untuk mencegah perbuatan dari Yaya mu, terpaksa Aiji harus mempersilahkan Yaya untuk pulang ke Gua Tianlong Tong Tian di luar perbatasan dan menyesali dosa dihadapan Tianlong Chou Su Kengtian gyo acuti keng segera tersenyum. Tampaknya pendapatmu ini tak pernah akan berubah kembali katanya kemudian Yeaa, Cucunda tak akan merubah pendirian mendadak Keng Tian Giyo Acuti Keng mengebrak meja keras-keras sambil melompat bangun Serunya, bagus, bagus Bagus sekali TNKHI mengira Keng Tian Giyo Acuti Keng hendak turun tangan terhadapnya Maka sementara hawa murninya dipersiapkan Dia masih tetap berlutut tak berkutik, katanya lagi dengan gagah Bila Cucunda tidak memikirkan keselamatan umat persilatan dan kejayaan Tian Liyong Pei Aku relamati di ujung telapak tangan Yeaa sebagai rasa bakti Cucunda terhadap Yeaa Akan tetapi kini Cucunda sudah bertekad untuk menyelamatkan seluruh umat persilatan dari jurang kehancuran Aku tak ingin mengorbankan jiwa orang banyak gara-gara soal berbakti saja Oleh karena itu harap Yeaa Sudi memaafkan Dengan sepasang meta melotot besar Keng Tian Giyo Acuti Keng mengawasi wajah TNKHI tanpa berkedip Lalu serunya dengan penuh emosi Engji, kau bagus sekali Sekarang bangun, Yeaa tidak akan menyalahkan dirimu Yeaa percaya kepadamu Sekarang aku harus memberitahukan hal yang sebenarnya kepadamu TNKHI benar-benar dibikin kebingungan setengah mati dan tidak tahu apa yang menjadi tujuan yayanya Tapi bagaimanapun juga persoalan telah berkembang menjadi begini Terpaksa dia pun harus mengeraskan kepala untuk bangkit berdiri dan mengucapkan terima kasih kepada kakeknya Keng Tian Giyo Acuti Keng duduk kembali ke kursinya Lalu menitahkan kepada TNKHI agar duduk di depan meja bacanya Setelah itu dia berkata Engji, yayamu bukan orang bodoh Apakah kau mengira Yeaa benar-benar sudah menjual berdiri untuk memperoleh penghargaan dan kedudukan tanda tanya TNKHI tidak memahami apa gerangan yang telah terjadi Maka selain membungkam dia tak mampu berbuat lain Terpaksa dia hanya mendengarkan Keng Tian Giyo Acuti Keng membeber keadaan yang sesungguhnya Dengar punya dengar, air mata mulai mengembang dan membasahi wajah anak muda tersebut Dia merasa Yeaa-nya seperti makin lama semakin tinggi Semakin tinggi tak bisa dilukiskan lagi dengan kata-kata Malahan dia merasa dirinya yang justru makin lama semakin kecil Rupanya sesudah diselenggarakan pertemuan di puncak Sem Yang Hong di Bukit Bugisan Antara Keng Tian Giyo Acuti Keng dengan Sim Ji Singi, Tiang Pek Klo Jin So Seng Pak dan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, keempat orang tokoh sakti segera menyusun rencana dengan melakukan siasat Melawan siasat untuk menghadapi Hian Im Tae Kun Empat orang tokoh silat ini tak segan-segan menjual diri dan merusak nama Sebenarnya tujuan yang terutama adalah untuk melenyapkan keempat manusia gadungan yang telah dipersiapkan oleh Hian Im Tae Kun tersebut Kemudian mereka akan menggantikan kedudukan mereka yang gadungan dan menyelundup ke sisi Hian Im Tae Kun Dengan harapan suatu ketika bisa membunuh gembong iblis itu dan melenyapkan ancaman bencana bagi dunia persilatan Mereka cukup mengetahui akan kemampuan Hian Im Tae Kun Bahkan dewasa ini tiada orang yang sanggup menandingin Fa Kecuali mereka berempat bekerjasama Mungkin siapapun jangan harap bisa melenyapkan diadari muka bumi Untuk menghindari kecurigaan dari Hian Im Tae Kun Maka diputuskan agar Keng Tian Giyo Acuti Keng dan Sim Ji Sini berdua menceburkan diri lebih dulu Karena munculnya kembali Keng Tian Giyo Acuti Keng masih belum diketahui oleh Hian Im Tae Kun Sebaliknya Sim Ji Sini selalu berdiam di bukit bugisan dan sangat jarang mencampuri urusan dunia persilatan Maka kendatipun di dalam dunia persilatan tidak nampak jejak dari kedua orang ini Hian Im Tae Kun juga tak berakal curiga Hanya Tiang Pek Klo Jain dan Bu Im Sin Hang harus seringkali munculkan diri dalam dunia persilatan Untuk memancing perhatian dari Hian Im Tae Kun Dengan demikian keselamatan dari Keng Tian Giyo Acuti Keng dan Sim Ji Sini baru terjamin Tentu saja, apabila kesempatan yang sangat baik telah tiba Tiang Pek Klo Jain dan Bu Im Sin Hang akan segera berusaha keras untuk turut serta di dalam gerakan tersebut Tindakan menyelundup ke dalam sarang harimau ini bukan hanya mempertaruhkan keselamatan jiwa dari tiap orang itu sendiri Lagipula nama baik mereka pun dijadikan taruhan Salah-salah bukan cuma jiwa sendiri menjadi korban Bahkan orang bisa mengumpat dan menyumpahinya sepanjang masa Kalau dibicarakan, mungkin semangat untuk mengorbankan diri ini kedengarannya amat sederhana Tapi pelaksanaannya sukar sekali, sebab dibutuhkan kerelaannya untuk berkorban yang besar sekali Tatkala TNKHI sudah memahami duduknya persoalan Dia benar-benar merasa malu bercampur hormat terhadap kakeknya ini Yeaya katanya kemudian dengan perasaan malu bercampur menyesal Kau orang tua terlalu agung Dia segera maju ke depan mendekati tubuh Keng Tian Giyo Acuti Keng Nah, sekarang kau boleh pergi ucap Keng Tian Giyo Acuti Keng sambil menepuk-nepuk bahu TNKHI Cuma ingat baik-baik, jangan kau beritahu persoalan ini kepada siapapun Engji harus pergi kemana tanya TNKHI dengan perasaan tertegun Nah, kata Keng Tian Giyo Acuti Keng dengan wajah bersungguh-sungguh Kau harus berusaha keras untuk melupakan apa yang Yeaya ungkapkan tadi Dengan dasar pikiranmu semula Usahakanlah untuk melakukan perlawanan sebisa mungkin terhadap usaha Yeaya sekarang ini Tapi kau harus mengerti, sandiwara ini Harus dimainkan secara bersungguh-sungguh dan jangan sampai diketahui orang Begitu memahami tugas apakah yang harus dilakukan sekarang TNKHI segera menjura dalam-dalam kepada Keng Tian Giyo Acuti Keng sembelari berkata Engji akan pergi dulu harap Yeaya sudi bertindak lebih hati-hati Jaga keselamatan baik-baik Sewaktu TNKHI sudah hampir melangkah keluar dari ruangan batu itu Mendagak Keng Tian Giyo Acuti Keng berseru kembali Semula Yeaya bermaksud membiarkan ibumu pergi saja dari sini Makin jauh meninggalkan tempat ini semakin baik Siapa tahu dia cuma berada di sekitar tempat ini saja Itulah sebabnya Yeaya menjadi khawatir dan menitahkan kepada Jisus Yokmu untuk menjemput pulang Dia sebagai seorang perempuan kurang cocok untuk melakukan perjalanan dalam dunia persilatan Biarkan saja dia tinggal di rumah Kembali TNKHI merasakan hatinya menjadi legat Segera dia menjawab Baik kemudian dengan membawa perasaan riang dan gembira Dia melayang keluar dari gedung bulim tikit keh dan langsung berangkat ke kuil dewa tanah yang terletak 10 li dari situ Malam sudah lewat dan kini Fajar sudah hampir menyingsing Ketika hampir tiba di depan kuil dewa tanah Ia menyaksikan banyak orang telah berkumpul di depan kuil itu Sambil tertawa dingin pemuda itu segera mempercepat langkahnya ke depan Sementara itu, Sam Kusini yang tiba di kuil dewa tanah dan tidak melihat TNKHI berada di situ Dengan kening berkerut segera tanyanya, apakah Tisau Hiap belum sampai di sini? Belakangan ini, walaupun Pak Leng Sian Juso BW Leng sudah berubah menjadi sangat penurut Tidak bertindak mengikuti suara hati sendiri, tapi hatinya entah sudah terbang sampai di mana Seandainya Sam Kusini tidak kembali lagi, mungkin dia pun akan merasa habis sudah kesabarannya Tatkala menyaksikan gurunya pulang, dia mengirati TNKHI pasti akan mengikuti di belakangnya Baru saja menyambut dengan tertawa, siapa tahu gurunya mengajukan pertanyaan tersebut Hal ini membuat wajahnya tertegun Apakah Suhu telah bertemu dengan Nengkoheng? Dia balik bertanya, dari ucapan mana, Sam Kusini segera tahu kalau TNKHI belum sampai di situ Maka secara ringkas Sam Kusini segera mengulangi kembali apa yang telah terjadi tadi Selesai mendengarkan kisah tersebut, tanpa berpikir panjang lagi Pak Leng Sian Juso BW Leng segera berseru Kalau begitu Nengkoheng pasti telah menemukan jejak ibunya dan sekarang sedang melakukan pengejaran Moga-moga saja demikian terpaksa Sam Kusini harus ikut menghibur dengan suara lembut Sementara mereka berdua masih berbincang-bincang Si pengemi Sakti Bermatahari Mau Cugo Anpo dan Sam Chiat Juli Tinteng juga telah sampai di sana Ketika pengemi Sakti Bermatahari Mau Cugo Anpo menyaksikan Pak Leng Sian Juso BW Leng berada di sana Dengan perasaan terkejut segera serunya, ah 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 ah, ternyata Nonaso benar-benar telah datang pula kemari Rupanya dia teringat akan peristiwa si Unta Sakti Lo Ithang yang kena dihajar sekali oleh Pak Leng Sian Juso BW Leng Maka dia pun lantas mengucapkan kata-kata tersebut Sebagai seorang gadis yang pintar, tentu saja Pak Leng Sian Juso BW Leng dapat menangkap maksud lain di balik ucapan mana Kontan saja keningnya berkerut Empek cu, apa maksudmu berkata demikian tegurnya Pengemis Sakti Bermatahari Mau Cugo Anpo segera tertawa terbahak-bahak Ha ah ah, ha ah ah, ha ah, apa maksudnya? Barusan bukankah kau sudah menghadiahkan sebuah pukulan untuk si Unta Lok Ithang? Seandainya engkohengmu tidak menarik tangannya dengan cepat Miscaya kejadian tersebut akan mengakibatkan pecahnya bencana besar Kau benar-benar binal tak tahu diri pek Leng Sian Juso BW Leng semakin tertegun lagi dibuatnya Empek cu, kau memang pandai sekali bergurau Sejak suhu pergi, aku belum pernah melangkah keluar dari ruang kuil ini Barang setengah langkah pun mendadak pencuri sakti Gojit melompat keluar juga dari balik kegelapan Kemudian bentaknya kepada pengemis Sakti Bermatahari Mau Cugo Anpo Selama ini, aku si pencuri sakti dan Noneso belum pernah saling berpisah Kau si pengemis tua yang sembelarangan menuduh orang di hadapan sini Mungkin cutai hiap menemukan kekeliruan di dalam peristiwa ini Kata semku sini pula sambil tertawa Hari ini Leng Ji amat jujur Dia tidak melakukan kesalahan apa-apa Terpaksa secara ringkas pengemis Sakti Bermatahari Mau harus membeber kembali peristiwa yang telah menimpa Unta Sakti Lo Ithang tadi Sebagai akhir kata serunya Masa ada dua orang Noneso Pek Leng Sian Juso BW Leng yang mendengar ucapan tersebut Segera mendepak-depakan kakinya berulang kali dengan mendongkol Teriaknya sambil menahan gram Aku tahu siapakah dia Sudah pasti budak busuk itu lagi Aku harus mencarinya sampai dapat Seusai berkata dia siap menerobos keluar dari pintu untuk melakukan pengejaran Semku sini yang menyaksikan peristiwa itu segera berseru Anak Leng, kau tak boleh bertindak secara sembarangan Kalaukah sampai berbuat demikian Bukankah hal ini sama artinya dengan menambah kesulitan untuk engkoh engmu Urusan ibunya belum lagi beres Apakah kau ingin semakin mengalutkan suasana Pek Leng Sian Juso BW Leng memang kelewat banyak mendatangkan kesulitan buat TNKHI Dia sangat takut kalau sampai mendatangkan kesulitan lagi buat TNKHI Maka sehabis mendengar perkataan itu Dia cuma bisa mendengu sambil mendepak-depak kakinya berulang kali Tapi tak berani melanjutkan perbuatannya untuk membuat keonaran Memanfaatkan kesempatan inilah Semku sini segera membeber pengalaman yang belum lama dialami oleh Pek Leng Sian Juso BW Leng Ketika mengetahui duduknya persoalan Pengemis Sakti bermata hari mau Cugo Anpo baru merasa menyesal dan segera minta maaf kepada Pek Leng Sian Juso BW Leng Berbareng itu juga Dia pun memahami perasaan TNKHI Maka dengan perasaan menyesal katanya Padahal aku si pengemis tua sudah cukup lama bersahabat dengan saudara Cilik Ti Tapi nyatanya aku tidak mempercayainya kali ini Kalau dibicarakan sungguh menyesal sekali lain kali Aku si pengemis tua tidak akan berani bersikap curiga lagi terhadap saudara Ti Sebagai penebus dosaku hari ini Mereka pun lantas membicarakan soal hilangnya Yap Siuling Untuk sesaat mereka terlibat dalam perdebatan yang amat sengit Tapi siapapun tidak menyangka perempuan itu sudah mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya dari PTE Jiwang Tin Pak dan diundang pulang ke rumah Sementara perundingan berlangsung Dari luar pintu kuil kedengaran suara langkah manusia Disusul kemudian tampak ketua Siauling Bia Chi Lang Tai Su dan ketua Butong Pei Keng Hianto Tiang berjalan masuk ke dalam Sedang lainnya, berhubung kuil itu terlampau kecil Maka mereka hanya menunggu di luaran saja Kedua orang Chiang Bun Jing itu menyapa Seng Ku Sini lebih dahulu Kemudian baru memandang sekejap sekeliling ruang kuil Yang dimaksud sebagai kuil Dewa Tanah ini adalah sebuah bangunan kuil pada umumnya Ruangan yang sempit dengan sebuah patung malaikat merupakan ciri yang khas Kendatipun demikian kuil itu bisa menampung 6-7 orang untuk mengadakan pertemuan bersama Ketika Keng Hianto Tiang, ketua dari Butong Pei tidak menyaksikan kehadiran TNKHI di situ Dia nampak tertegun dan merasa sedikit di luar dugaan Kemudian tegurnya, tolong tanya apakah Ti Sau Hiap sedang keluar sejak mendengar Kalau Chiang Bun Jin Jing Siapai datang ke situ untuk mencari gara-gara dengan TNKHI Tek Leng Sian Juso BW Leng sudah merasa amat tak senang hati Kini dia pun tidak ambil peduli apa maksud kedatangan mereka Sambil tertawa dingin segera tegurnya Entah di dalam persoalan apakah engkau engku telah menyalahi kalian? Benarkah kalian tak akan melepaskan dia dengan begitu saja buru-buru Seng Ku Sini membentak Anak Leng, jangan bersikap kurang hormat walaupun kemudian Pek Leng Sian Juso BW Leng tidak berani berbicara lagi Tapi hidungnya mendengus berulang kali Jelas dia merasa sangat tidak puas terhadap sikap ketua dari pelbagai partai itu Dengan kening berkerut kembali Seng Ku Sini hendak menegur Pek Leng Sian Chu dengan beberapa patah kata Tapi Cilang Tai Su Ketua Siauling Pei sudah buka suara lebih dulu Omitohut Pinceng sekalian khusus datang kemari untuk minta maaf kepada Ti Sau Hiap atas peristiwa tadi Selain itu, ada persoalan yang hendak dirundingkan dengannya Harap Nona Sung jangan menaruh banyak curiga Kini Pek Leng Sian Juso BW Leng diam membungkam dan tidak berkata lagi Sambil menghela napas panjang Pengemis Sakti Bermata Hari Mau Cugo Anpo berkata Hingga kini Ti Chiang Bun Jin belum juga datang Kami semua sedang merisaukan keselamatan jiwanya Kedua orang Tiang Bun Jin itu saling berpandangan sekejap dengan wajah amat kecewa Mereka segera membalikan badan siap memohon diri Pada saat itulah, mendadak dari luar pintu terdengar suara Ti NKHI sedang menyapa Selamat berjumpa Tiang Bun Jin berdua Bayangan manusia berkelebat lewat Tahu-tahu Ti NKHI telah menjurah kepada mereka Perlu diketahui, semenjak pertemuan di Siong San antara Ti NKHI dengan Ketua Siaulim Pei maupun Ketua Bu Tong Pei telah terjalin suatu hubungan persahabatan yang amat akrab, terutama sekali dengan Keng Hian Totiang, boleh dibilang mereka sudah saling bertemu semenjak di perkampungan Kihian San Ceng Oleh sebab itu, bagi mereka berdua boleh dibilang selalu bersikap saling hormat menghormati Dua orang Tiang Bun Jin itu segera tertawa tergelak, kemudian menyahut hampir bersama Kedatangan Ti Tiang Bun Jin memang tepat sekali Kami khusus datang kemari untuk minta maaf sekalian mohon tetunjuk untuk beberapa persoalan Sejak tahu kalau kakeknya berjiwa luhur dan bersedia mengorbankan diri demi kepentingan orang banyak Apalagi jejak ibunya juga sudah ditemukan, Ti NKHI boleh dibilang merasakan dadanya terbuka dan wajahnya menjadi cerah Padahal kekatnya ia sudah tidak memikirkan persoalan tadi dalam hatinya Ah ah ah, kalau cuma persoalan itu mah tak usah Tiang Bun Jin berdua pikirkan Kalau masih ada persoalan, silahkan saja segera diutarakan keluar Keng Hianto Tiang, ketua Butong Pei itu segera tertawa terbahak-bahak Ah 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 Pinto tahu kalau Ti Tiang Bun Jin adalah seorang yang bijaksana dan berjiwa besar Sudah pasti masalah tadi tak akan kau pikirkan lagi di dalam hati Sekarang Pinto sekalian mempunyai satu persoalan yang hendak minta petunjuk dari Ti Tiang Bun Jin Apabila ada hal-hal yang bersifat lancang, harap Kasudi memaafkan Ti Tiang terlalu sungkan dengan wajah bersungguh-sungguh Ketua Butong Pei Keng Hianto Tiang segera berseru Tengah hari nanti, kakakmu akan memimpin segenap anggota partai untuk secara resmi menggabungkan diri dengan pihak Ban Seng Kiong Maka kini Pinto dan Chi Sian Su mewakili segenap ketua dari pelbagai partai dan orang gagah yang ada di luar kuil memohon ketegasan dari Tiang Bun Jin Sesungguhnya kau akan berpihak kemana waktu itu Ti NKHI sudah mempunyai penderian yang mantap untuk berpihak kepada kaum pendekar Akan tetapi apabila dia memberikan jawabannya kepada Ketua Butong Pei pada saat ini Maka hal tersebut akan menunjukkan betapa lemahnya dia sebagai Chiang Bun Jin Apalagi bila diingat kalau ucapan mana bernadakan menggertak Sesungguhnya dia bukan seorang yang berpandangan pici Akan tetapi untuk memperjuangkan kedudukan Tian Leong Pei di mati umat persilatan Mau tak mau dia harus bertindak pegas Setelah termenung beberapa saat lamanya dia lantas berseru Chiang Bun Jin berdua Dapatkah ku berikan jawabanku setelah aku pergi ke Tio Kong Si melakukan persembahannya? Keng Hian Totiang, ketua dari Butong Pei segera saling berpandang sekejap dengan Chi Long Tai Su Ketua dari Xiao Lim Si Kemudian kedua orang itu saling tersenyum Katanya kemudian, kalau begitu pintu sekalian akan menantikan kehadiran Chiang Bun Jin Sekarang aku hendak memohon diri lebih dahulu Seusai mengucapkan pernyataan itu Kedua orang Chiang Bun Jin itu segera membalikan badan dan berjalan keluar dari kuil tersebut dengan langkah lebar Kemudian tanpa banyak bicara Mereka pun memimpin kawanan jago persilatan lainnya untuk bersama-sama pergi meninggalkan tempat itu Menanti semua orang sudah pergi, pengemis sakti bermata harimau baru berjalan mendekat sambil berkata Saudara cilik, engkau tua memang kelewat pikun sehingga tadi aku telah salah menuduh kau Sewaktu mengucapkan perkataan itu, wajahnya nampak malu bercampur menyesal Dengan cepat TNKHI menggenggam lengan pengemis sakti bermata harimau Kemudian sahutnya, engkau tua, mengapa kau mengucapkan kata-kata seperti ini? Hubungan kita sudah hamat akrab Seharusnya dalam segala hal kita harus berbicara secara belak-belakan Siyaute menyesal tak bisa memberi keterangan sejelasnya kepadamu Di kemudian hari harap engkau tua sudi selalu memberi petunjuk Pengemis sakti bermata harimau juga anpo memandang sekejap ke arah TNKHI Kemudian menghela nafas panjang A-a-a-ai, kau sedang berada dalam posisi yang serba sulit Aku tahu dalam hati kau pasti merasa sedih sekali Seharusnya aku berusaha untuk meringankan bebanmu itu Demikianlah, kedua orang itu saling berbincang-bincang saling berkata Tampaknya banyak sekali persoalan yang belum habis mereka utarakan keluar Dengan perasaan gelisah pelengsian Juso BWLeng segera menukas Harap kalian berdua jangan mengoceh terus Engkoh eng, aku ingin bertanya kepadamu Kalau ada persoalan mengapa tidak kau utarakan secara belak-belakan di hadapan mereka? Mengapa kau bersikeras hendak pergi ke Tio Kong Siti NKHI Memandang sekejap ke arah Sanku Sini tanpa mengucapkan sepatah katapun Sambil tersenyum dan manggut-manggut Sanku Sini segera berkata kepada Pek Leng Sian Chu Andai kata engkoh engmu memenuhi permintaan mereka di sini Bukankah hal ini akan terasa berbau suatu paksaan? Berbeda sekali jika dia datang ke Tio Kong Siti Dengan bertindak demikian, dia baru akan menunjukkan seluruh semangat Dan jiwa ksatrianya yang benar-benar muncul dari hati yang bersih Oh oh oh, pelengsian Juso BWLeng manggut-manggut Lalu setelah mengerling sekejap ke arah TNKHI Lanjutnya, aku masih menganggap dia sebagai orang jujur Rupanya akal bulusnya jauh lebih banyak daripada aku TNKHI yang mendengar perkataan itu menjadi riku sendiri Semciat Juli Tinteng sangat menguatirkan keselamatan Yap Siuling Dengan perasaan burung dia lantas bertanya Engji, apakah soal ibumu sudah ada kabar? Beritanya tentu saja TNKHI merasat kurang baik untuk membeber rencana besar kengkian Giyokcu kepada semua orang Kuatirnya bila berita itu sampai bocor maka akan berakibat terbengkalai masalah besar Maka jawabnya singkat, dia orang tua telah dijemput pulang oleh YAYA setelah mendengar ucapan itu Tentu saja Semciat Jiu merasat kurang leluasa untuk banyak bicara lagi Dan lagi apa pula yang bisa dia katakan Sekalipun dia amat tidak setuju dengan perbuatan gurunya Tentu saja dia pun merasat kurang leluasa untuk mengeritik dan membicarakan soal kejelekan guru sendiri di hadapan orang lain TNKHI sendiri pun tidak membicarakan soal ibunya lagi Dia lantas mengemukakan niatnya untuk mengajak Pek Leng Sian Juso BW Eleng berangkat ke kuil Tio Kongsi Pek Leng Sian Juso BW Eleng menjadi girang sekali setelah mendengar perkataan itu Segera serunya, hanya kita berdua TNKHI tertawa Kedudukan kita berdua sekarang sama Kita perlu untuk memberikan suatu jaminan kepada mereka Semciat Jiu Littin Teng meski meninggalkan gedung bulim tikit kah karena tidak setuju dengan kera kerja gurunya Tapi dia sendiri pun tak ingin bentrok dengan gurunya Maka dia sengaja mengutarakan maksudnya kepada TNKHI agar si anak muda itu mempertimbangkan lebih jauh Pengemis sakti bermata harimau Cugo Anpo juga merasa khawatir untuk membiarkan TNKHI dan Sobewe Eleng pergi sendiri Dia bersikeras hendak mendampingi mereka Karena desakan yang berulang kali, terpaksa TNKHI harus menyanggupi Setelah keluar dari kuil tersebut, TNKHI segera berkata Mari kita percepat perjalanan kita Paling baik kalau baru saja mereka tiba Kita pun menyusul pula sampai di sana Belum lama berselang Karena bencana gadis ini mendapat rejeki dan memperoleh sebutir tai tamuan Ditambah pula dengan saluran hawa murni dari TNKHI yang menembusi delapan nadi penting dalam tubuhnya Tenaga dalam yang dimilikinya sekarang boleh dibilang sudah melampaui kemampuan Pengemis sakti bermata harimau Cugo Anpo Terlihatlah gerakan tubuhnya makin lama semakin cepat Tak selang berapa saat kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata Pengemis sakti bermata harimau Cugo Anpo dan TNKHI segera mengejar dari belakang karena harus Mendampingi kecepatan dari Pengemis sakti bermata harimau Cugo Anpo Terpaksa TNKHI harus mengurangi kecepatannya Dengan demikian jarak mereka pun kian lama kian bertambah jauh Hal mana membuat Pengemis sakti bermata harimau Cugo Anpo hanya bisa menghela nafas berulang kali TNKHI khawatir pelengsian Juso BWLeng sampai duluan dan menerbitkan keonaran Terpaksa dia menarik lengan kanan Pengemis sakti bermata harimau dan serunya Engkoh tua, kita tidak boleh membiarkan adik leng sampai lebih dahulu dan membuat keonaran Mari kita mengejar dengan lebih cepat lagi Pengemis sakti bermata harimau Cugo Anpo hanya merasakan dari tangan TNKHI muncul Segulung aliran hawa panas yang membuat tenaga dalamnya bertambah beberapa kali lipat Tubuhnya terasa jauh lebih ringan lagi Tidak selang beberapa saat kemudian, mereka telah berhasil menyusul pelengsian Juso BWLeng Ketika Pengemis sakti bermata harimau menyaksikan TNKHI bisa mengajaknya menempuh perjalanan jauh tanpa berubah wajah Seakan-akan sama sekali tak pernah mengeluarkan sedikit tenaga pun Sambil menghela nafas sedih segera ujarnya A-a-a-a, ombak belakang sungai Tiang Kang memang selalu mendorong ombak yang berada di belakangnya Engkoh tua memang selisih kelewat jauh bila dibandingkan dengan kepandayan yang dimiliki saudara TNKHI Mereka hanya tersenyum sambil menuding ke arah Tiok Kong Si yang berada di depan sana Segera serunya, coba lihat Engkoh tua, mereka pun baru saja sampai Dengan mempercepat langkahnya, mereka bertiga segera melayang turun di hadapan kuil Tiok Kong Si Di luar kuil itu nampak anggota dari Xiaolin Pei dan Butong Pei sedang melakukan perondaan Empat orang murid dari angkatan Goh dalam partai Xiaolin melakukan penjagaan di depan pintu, sewaktu pertemuan di bukit Siong San, mereka sudah pernah berjumpa satu kali sehingga boleh dibilang tidak terhitung orang asing Sambil menjurati NKHI segera berkata, harap Tai Susudi memberi laporan ke dalam Katakan saja aku datang berkunjung siapapun tidak menyangka kalau kedatangan TNKHI bisa sedemikian cepatnya Padahal para ketua dari pelbagai partai itu baru saja sampai dan belum sempat merundingkan apa tindakan yang harus mereka ambil untuk menghadapi keadaan tersebut Belum sempat mereka berbicara, TNKHI dan Pek Leng Sian Juso BW Leng sudah berjalan masuk ke dalam ruang tengah TNKHI memandang sekejap wajah tercengang dari semua orang Kemudian sambil tersenyum dan menjurah katanya, TNKHI sengaja datang untuk menjumpai kalian semua Pek Leng Sian Juso BW Leng yang berada di samping TNKHI segera menjurah pula kepada semua orang sambil berkata So BW Leng datang untuk berkunjung, terimalah hormat dariku Dia tak mau menyebut dirinya sebagai boampual Hal ini menunjukkan kalau dia tak ingin melemahkan kedudukan sendiri di hadapan orang sehingga nantinya bisa berbicara dengan tingkat kedudukan yang sama Berhubung munculnya TNKHI sangat cepat, pelbagai ketua partai pun tak sempat merundingkan langkah bersama mereka berikutnya Ada di antara mereka yang segera berdiri untuk membalas hormat Tapi ada juga yang masih tetap duduk berdiam diri saja berlagak sebagai seorang ketua dari suatu perguruan besar Cik Lang Kaisu, ketua Siauling P dan Keng Hian Totiang, ketua Butong P segera tertawa terbahak-bahak dan bangkit bersama Kemudian mempersilahkan TNKHI dan Pek Leng Sian Juso BW Leng untuk memasuki ruangan tengah Setelah mengambil tempat duduk, mereka baru bertanya sambil tertawa TICI yang bunjin benar-benar seseorang yang pegang janji, kedatanganmu cepat sekali Tentunya kabar baik yang hendak disampaikan kepada kami Bukan ya, aku dan Pek Leng Sian Juso BW Leng bersedia mendampingi kalian untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi umat persilatan TICI yang bunjin benar-benar berpandangan luas Inilah keberuntungan buat umat persilatan, seru Keng Hian Totiang kemudian sambil tersenyum ramah On Mi Tohut seru Cilang Tai Su pula dengan cepat Tindakan dari TICI yang bunjin ini benar-benar merupakan suatu keberuntungan untuk dunia persilatan Lola amat memuji keputusan dari TNKHI dan Pek Leng Sian Juso BW Leng untuk bergabung dengan para pendekar sejati Dengan cepat disambut pula dengan gembira oleh setiap orang Tapi setelah berbicara sampai ke masalah bagaimanakah kerjasama itu harus dilakukan, maka berbagai pendapat segera diusulkan Ada yang mengusulkan agar TNKHI menampilkan diri untuk mencegah kerjasama yang akan diselenggarakan pihak Tian Leong Pei dengan Ban Seng Kiong tengah hari nanti Ada pula yang mengusulkan agar TNKHI menghindari pertemuan tengah hari nanti sehingga pihak partai-partai besarlah yang akan munculkan diri untuk mencegah diselenggarakannya pertemuan mana Ting Kong, Ketua Ching Sia Pei yang pada mulanya berniat untuk menyandara TNKHI dan digunakan untuk memaksa keng Tian Gioe Cuti Keng membatalkan kerjasamanya dengan pihak Ban Seng Kiong Kini bangkit berdiri sambil berkata lagi, menurut pendapatku, kalau toh TNKHI bersedia untuk menegakkan keadilan dan kebenaran Mengapa kita tidak meminta kepada TNKHI untuk berlagak seakan-akan sudah ditangkap oleh kita agar TNKHI bisa dipaksa untuk membatalkan niatnya itu Mendengar perkataan tersebut, Pek Leng Sian Juso BWL segera mendengus dingin, wajah memperlihatkan perasaan tak senang hati TNKHI segera mengerling sekejap memberi tanda kepada Pek Leng Sian Juso BWL agar tetap menahan sabar Sedangkan dia sendiri tetap tersenyum belaka, seakan-akan berlagak seperti tidak mendengar perkataan itu Ketika Keng Hianto Tiang mendengar perkataan dari Ting Kong, Ketua Ching Sia Pei itu Dengan cepat dia mengemukakan pendapatnya, apa yang dipikirkan Ting Chiang Bun Jin memang amat sempurna Dan seharusnya Pintun ikut mendukung usulmu itu Sayang sekali Pintun masih ada dua hal lain yang perlu memohon petunjuk dari kalian semua Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan Pertama, Ti Sau Hiap merupakan seorang Chiang Bun Jin dari suatu perguruan besar Bila kita harus bersikap seakan-akan berhasil menawannya Hal ini bisa jadi akan menyebabkan timbulnya amarah dari segenap anggota Tian Leong Pei lainnya Sehingga akibatnya akan muncul suatu kejadian yang justru kebalikan dari apa yang kita harapkan Kedua, kita sebagai jago-jago persilatan yang mengutamakan keterbukaan dan kejujuran Apakah tindakan semacam ini tak akan menodai kejujuran kita semua? Aku harap kalian sudi mempertimbangkan kembali akan persoalan ini Siau tersetuju dengan pendapat dari kenghian toheng ini seru pengemi sakti bermata harimau Cugoan po cepat Ketua Tiong Lampai, Kutiok Siu Yap Honsan segera berkata pula Menurut aku, pendapat dari kenghian toheng itu sudah kuno dan kurang mencerminkan suatu ketegasan yang kita butuhkan Aku rasa paling baik kalau kita gunakan keruk yang diusulkan oleh ting Chiang Bun Jin saja Selain daripada itu Sorot matanya dialihkan ke atas wajah Tiong Khi dan Pek Leng Sian Juso Bwe Leng Kemudian membungkam dalam seribu bahasa Kenghian toheng sama sekali tidak menjadi gusar oleh ucapan ketua Tiong Lampai, Kutiok Siu tersebut Tanyanya sambil tertawa Saudara Yap, selain daripada itu kenapa lagi Kutiok Siu Yap Honsan nampak agak tersipu Setelah termenung beberapa saat kemudian, dia baru minta maaf lebih dahulu kepada Tiong Khi sembari berkata Apabila ucapanku nanti kurang sedap didengar, harap Tiong Bun Jin sudi memakluminya Tiong Khi tertawa Apabila Yap Tiong Bun Jin ingin mengucapkan sesuatu, silahkan saja diutarakan Aku tidak akan tersinggung oleh perkataan itu Sekali lagi Kutiok Siu Yap Honsan mendihampelan sebagai pernyataan bahwa perkataan tersebut amat sulit untuk diutarakan keluar Akhirnya sesudah termenung beberapa waktu, dia baru berkata lagi Pepatah kuno bilang, meskipun kita tak boleh mempunyai pikiran jahat, tapi pikiran jahat orang lain tak bisa tidak harus kita cegah Berhubung Tilao dan Solo mempunyai hubungan yang luar biasa dengan mereka berdua, maka aku rasa perlu buat kita untuk sedia payung sebelum hujan Bila Ti Chiang Bun Jin bersedia menerima usul dari Ting Chiang Bun Jin, hal ini baru mencerminkan kesungguhan hatimu untuk bekerja sama dengan kita semua Tek Leng Sian Juso BWL yang menjadi mencak-mencak saking kusarnya, segera teriaknya Bila kau tak percaya dengan kami, sekarang juga aku akan pergi dari sini Ti Engkahi jauh lebih berjiwa besar, sambil tersenyum katanya kepada gadis tersebut Adik Leng, jangan menimbrung dulu Cilong Sian Su hendak terbicara Dengan wajah bersungguh-sungguh Cilong Sian Su segera berkata Pin Cheng Jamin Ti Chiang Bun Jin seia sekata lahir maupun batin Ia benar-benar memiliki jiwa yang besar untuk melawan kakeknya sendiri Kalau didengarkan sesungguhnya, maka perkataan dari Ketua Siaulim Pei Cilong Sian Su ini terlalu menyakinkan bahkan Ti Engkahi sendiri pun merasakan yalinya terlampau besar Namun dia juga merasa terharu sekali sehingga tanpa terasa melemparkan pandangan penuh rasa terima kasih kepadanya Sementara itu para lainnya sudah berseru tertahan dan bersama-sama mengalihkan pandangan matanya ke arah pendeta itu dengan harapan ia bisa menjelaskan lebih jauh Setelah tersenyum kepada Ti Engkahi, Ketua Siaulim Pei Silang Tai Su baru berkata lagi Tindak tanduk yang dilakukan Ti Chiang Bun Jin dalam kuil kami di kota Futian Oleh Sute Lolap Cikong telah dilaporkan kepadaku dengan memakai ilmu menyampaikan berita tercepat Menurut surat Cikong Sute, tenaga dalam yang dimiliki Ti Chiang Bun Jin sudah mencapai tingkat yang luar biasa dan mampu menanggung tanggung jawab untuk melawan Hian Im Tae Kun Entah ucapan ini benar atau tidak sambil tertawa Ti Engkahi segera membungkukan badannya menjura kemudian serunya Cikong Tai Su terlalu memuji, aku benar-benar tidak berani menerimanya tanda seru untuk menghilangkan kecurigaan semua orang Secara ringkas Cilang Tai Su Lantas menceritakan semua tindak tanduk yang telah dilakukan Ti Engkahi sewaktu berada di kuil Siaulim Si Cabang Futian di Provinsi Hokian Setelah mendengar semua kisah itu, semua orang baru membungkam dalam seribu bahasa, pandang mereka terhadap Ti Engkahi pun secara otomatis mengalami perubahan yang sangat besar Sesungguhnya mereka tidak menaruh pandangan apa-apa terhadap Ti Engkahi, kecurigaan mereka terhadap si anak muda Itu pun tanpa dasar Untung saja mereka semua adalah jago-jago persilatan yang punya nama maka perbedaan pendapat tadi pun segera menjadi lenyap dan masing-masing pihak pun tidak kukul lagi terhadap tuntutan masing-masing Si Unta Sakti Lok It Hang segera melompat bangun, kemudian sambil mencengkeram sepasang tangan Ti Engkahi serunya Lolap bersikap kurang hormat kepadamu selama ini, harap Ti Chiang Bun Jin Sudi memaafkan menyusul Kemudian, Ting Kong Ketua dari Ching Sia Pei, Kutiok Shoui Yap Hon San Ketua dari Tiong Lampi dan Cuan Mo Ketua Hoa San Pei sekalian datang meminta maaf Gara-gara peristiwa itu, hubungan mereka semua pun terasa jauh bertambah akrab